Intro Selagi masih muda, jangan pernah takut mencoba. Kamu tidak akan menyesalinya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya tidak membahas buku, tapi membahas soal Elon Musk, penemu dan juga miliarder abad ke-21 hingga dijuluki sebagai Iron Man dalam dunia nyata. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Elon sering disebut sebagai Thomas Alva Edison abad ke-21. Dia merupakan penemu berbagai hal yang telah mengubah dunia. Beberapa penemuannya, seperti mobil listrik Tesla, roket luar angkasa SpaceX, panel surya dari Solar City, dan masih banyak lagi. Saya sangat kagum atas kegigihan Elon yang tidak pernah menyerah dan tidak takut gagal, walaupun sempat kaya, kemudian bangkrut, dan kembali lagi menjadi miliarder. Semua tahapan itu dia lalui demi menghasilkan karya yang dia cintai, hingga mampu berkontribusi positif bagi umat manusia. Jiwa Elon sebagai seorang inventor ternyata sudah ada sejak dulu. Ayahnya merupakan seorang insinyur, dan ibunya merupakan seorang model. Saat kecil, Elon sering melamun soal penemuan yang ada di dunia, hingga orang tua dan dokternya sampai meminta dia untuk melakukan tes pendengaran. Ketika orang tuanya bercerai saat umurnya 10 tahun, Elon mulai tertarik pada komputer. Dia belajar secara otodidak bagaimana membuat program, dan ketika berumur 12 tahun, dia menjual game komputer pertamanya bernama Ballstar. Pada tahun 1995, Elon dan saudaranya mendirikan perusahaan pertamanya, yaitu Zip2 Corporation. Ini adalah perusahaan yang menyediakan panduan kota secara digital, dan menjual layanannya kepada website koran, seperti New York Times dan The Chicago Tribune. Kemudian, pada tahun 1999, Zip2 Corporation dijual, dan Elon menggunakan uangnya untuk mendirikan perusahaan baru, yaitu X.com, perusahaan penyedia jasa keuangan atau pembayaran online. Inilah perusahaan yang menjadi cikal bakal dari Paypal. Ketika Paypal bertumbuh pesat, Paypal dijual ke eBay, dan membuat Elon menjadi miliarder. Dari situ, Elon punya uang yang cukup untuk berinovasi yang lebih berani lagi. Perusahaan selanjutnya adalah SpaceX, dan kemudian Tesla. Dua perusahaan itulah yang membuat Elon sangat dikenal oleh masyarakat. Elon adalah contoh nyata, ketika kamu berusaha melakukan hal yang berbeda, kamu bisa dicap gila, atau bahkan ditentang oleh banyak orang. Ketika Elon memulai misi ke Mars, astronot Neil Armstrong menolak ide privatisasi luar angkasa. Padahal, mimpi dia keluar angkasa juga karena sebelumnya para astronot ini telah menginjakan kakinya ke bulan. Tentu saja, ini merupakan hal yang sulit, di mana idola kamu malah menolak ide yang kamu punya, ketika kamu ingin membuat perubahan untuk menerbangan luar angkasa. Reaksi yang sama juga berasal dari teman terdekatnya. Ketika itu, temannya selalu mengirimkan video soal roket yang gagal terbang kepada Elon. Cuma karena dia tidak ingin Elon kehilangan uangnya, hanya demi melakukan hal yang sulit terwujud. Kemudian, pada tahun 2006, SpaceX meluncurkan roket pertamanya dan gagal. Mereka mencari tahu apa yang salah dan mencoba untuk memperbaikinya. Setahun kemudian, SpaceX meluncurkan roket keduanya dan kembali gagal. Saat itu, mereka hampir berhasil. Pada tahun 2008, SpaceX meluncurkan roket ketiganya dan gagal lagi. Hingga akhirnya, pada percobaan keempat, roket Falcon 1 berhasil terbang ke angkasa. Itu merupakan momen bersejarah bagi Elon dan SpaceX. Pesan dari kisah ini adalah, kamu tidak akan belajar apapun dari kesuksesan, tapi kamu akan belajar banyak dari kegagalan. Ada hal menarik dari nasihat Elon untuk anak muda. Selagi kamu muda dan belum ada tanggungan, beranikan diri kamu untuk mengambil resiko. Karena, semakin kamu dewasa, maka mungkin saja tanggungan kamu akan bertambah. Kamu menikah, kamu punya anak. Saat itu, ketika kamu mengambil resiko, kamu tidak hanya menaruh resiko pada dirimu saja, tapi juga pasangan dan anakmu. Itulah sebabnya, semakin kamu dewasa, kamu akan jadi semakin konservatif. Kamu cenderung tidak akan mengambil resiko yang tinggi. Jadi, ketika kamu belum memiliki tanggungan apapun, Elon menyarankan kamu untuk berani ambil resiko dan lakukan hal besar bagi dirimu. Kamu tidak akan menyesalinya. Yang paling penting, itu merupakan hal yang kamu suka. Ingat, sehebat apapun kamu di bidang yang kamu jalani, pasti ada kemungkinan kalau kamu gagal. Pada tahun 2008, saat terjadi krisis finansial, itu merupakan tahun terburuk bagi Elon. Saat itu, dia hampir bangkrut, karena Tesla rugi terus-menerus dan SpaceX sedang ada masalah untuk meluncurkan roketnya. Di tahun itu juga, Elon bercerai dengan istri pertamanya. Untungnya, di akhir tahun 2008, ada kabar bahagia. SpaceX mendapatkan kontrak kerja dengan NASA sebesar 1,5 miliar dolar dan Tesla mendapatkan investor baru. Kecintaan kamu atas apa yang kamu lakukan akan membuat kamu terus berjuang di masa sulit, hingga akhirnya kamu berhasil melewatinya. Ada beberapa tips menjadi pengusaha sukses dari Elon. Pertama, jika kamu beneran suka dengan apa yang kamu lakukan, kamu harus bersedia untuk bekerja keras demi mewujudkannya. Elon bercerita saat awal merintis Zip2 Corporation bersama saudaranya, saat itu dia tidak menyewa apartemen. Hanya sebuah kantor kecil dan mereka tidur di sofa. Mereka hanya punya satu komputer dan websitenya aktif dari pagi hingga siang hari, kemudian Elon coding di malam hari. Siklus ini berlanjut setiap hari. Sederhananya seperti ini, jika orang lain bekerja 50 jam seminggu, kamu bekerja 100 jam seminggu. Maka kamu akan menghasilkan hasil yang jauh lebih banyak dari orang lain. Kedua, menemukan orang yang hebat. Bagi Elon, perusahaan adalah kumpulan orang yang bersama-sama menciptakan sebuah produk atau jasa tertentu. Jadi, kesuksesan perusahaan tergantung pada seberapa kerja keras dan cerdasnya karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Selain itu, kamu juga harus mampu mengarahkan mereka ke satu tujuan yang tepat. Banyak perusahaan suka kebingungan di tengah jalan. Mereka menghabiskan uang untuk hal yang tidak membuat produknya lebih baik. Elon mencontohkan seperti ini, Tesla tidak pernah menghabiskan uang untuk iklan. Dia menaruh uangnya pada riset dan pengembangan produk, produksi, dan desain produk. Elon berusaha untuk membuat mobil listrik yang paling bagus. Maklum saja, saat awal Tesla berdiri, pandangan orang tentang mobil listrik jauh berbeda. Pada masa itu, mobil listrik memiliki desain yang buruk dan lambat. Makanya, ketika Elon menciptakan sports car dengan bahan bakar listrik, ini mengubah segalanya. Jangan takut mencoba hal baru dan berbeda dengan orang lain. Sejarah akan membuktikan soal apa yang kamu yakini bisa terwujud di masa depan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa, subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax